Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Niswatun Hasanah dengan nomor Induk Mahasiswa 20.11.90.196 dari jurusan PAI Fakultas Terbiak Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo tahun angkatan 2019 Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan, mempresentasi hasil laporan akhir Mahasiswa 1 saya di SMPN Duan Jatis Sebelumnya, semoga Ibu dosen Mahasiswa 1, Ibu Rizma Dwi Arizona dan teman-teman Mahasiswa 1 Semoga diberikan kesehatan dan diberikan perlindungan dan perlindungan dari Allah SWT Amin, amin ya Allah Yang pertama, adanya latar belakang Mahasiswa 1 yang mana mengacu berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 16 tahun 2012 Yang mengamanatkan bahwa kurikulum dalam setiap jenjang pendidikan di Indonesia mengacu pada kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI Kegiatan magang 1 dilaksanakan di sekolah atau madrasah dan lembaga pendidikan non-formal Magang ini dilakukan dalam 2 semester, yaitu magang 1 pada semester 5 dan magang 2 pada semester 7 Ada pun tujuan umum magang ini memperluas wawasan mahasiswa mengenai dunia profesi dengan cara memberi kesempatan untuk mengalami secara langsung pelaksanaan kegiatan di sekolah atau madrasah mitra Baik yang bersifat intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler serta kultur sekolah atau madrasah Dua, memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menjalin networking dengan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan di sekolah atau madrasah Ada pun tujuan khusus untuk jurusan dengan profil lulusan calon guru atau pendidik, yaitu jurusan PAI, PBA, PGMI, TBI, PEAUT, Tadris IPS, dan Tadris IPA Magang 1 masa pandemi COVID-19 adalah observasi atau wawancara di sekolah atau madrasah Yang bertujuan untuk memantapkan dan membangun jati diri calon pendidik melalui pengamatan langsung atau berbasis online terhadap kultur dan manajemen sekolah atau madrasah Kedua, pengamatan terhadap perangkat pembelajaran guru Ketiga, pengamatan terhadap perangkat dokumen penilaian peserta didik Dan yang terakhir, refleksi hasil pengamatan untuk perbaikan dan memantapkan kompetensi akademik, kependidikan, dan kompetensi akademik bidang setudi Serta kemampuan awal calon guru dalam mengembangkan perangkat pembelajaran Ada pun gambaran umum SMPN 2 JTIS Terdapat visi, misi, dan tujuan Struktur organisasi Sumber daya manusia Sarana-prasarana Prestasi lembaga Dan kegiatan pendukung Terima kasih Ada pun visi, misi, dan tujuan SMPN 2 JTIS Visi, mencetak lulusan yang bertakwa Berbudi pakerti luhur Berbudaya Berilmu Mandiri Peduli lingkungan Dan berwawasan global Ada pun misinya Mengoptimalkan pengamalan ajaran agama Mengembangkan kurikulum yang responsif dan proaktif Mengoptimalkan proses pembelajaran Meningkatkan prestasi non-akademik Dan mengoptimalkan kegiatan pengembangan diri Ada pun tujuannya Mengembangkan dan melaksanakan kurikulum tingkat satuan pendidikan Yang responsif dan proaktif Serta mampu memberikan pengalaman maksimal kepada siswa Sesuai standar nasional pendidikan Mengoptimalkan proses pembelajaran Dengan menggunakan pendekatan non-konvensional Di antara CTL Dan meningkatkan prestasi akademik Dengan nilai di atas KKM yang ditentukan Ada pun struktur organisasi di SMPN 2 JTIS Ada kepala sekolah yang diampu oleh Ibu Mimik Sukowah Yuni Dan kepala urusan kurikulum yang diampu oleh Ibu Kanti Andayani Ada pun sumber daya manusia Terdapat guru yang berjumlah 24 Ada pun siswa yang berjumlah 165 siswa Yang terakhir sarana-prasarana Untuk sarana-prasarana menurut peneliti sangat memadai Yang mana terdapat bangunan sekolah, musola, perpusakaan, live komputer, lapangan, ruang kelas, serta toilet Ada pun hasil kegiatan maklumat Di bagian satu ini Ada tiga tahap Ada observasi wawancara kultur dan manajemen sekolah atau madrasah Observasi atau wawancara perangkat pembelajaran atau RPP Yang ketiga Observasi wawancara perangkat penilaian peserta didik Terima kasih telah menonton! Ada pun observasi atau wawancara kultur dan manajemen SMPN duanjetis Ada dua sub Yang pertama kebiasaan yang sedang dibudayakan atau yang sudah membudaya Yang kedua upaya-upaya pembinaan guru dan siswa Yang pertama kebiasaan yang sedang dibudayakan atau yang sudah membudaya Yang pertama ketika datang maupun pulang dari sekolah Yakni adalah mengucapkan salam serta berjabat tangan Baik itu antara guru dengan siswa Siswa dengan siswa maupun guru dengan guru Yang kedua Membudayakan bahasa Indonesia Baik di dalam jam pelajaran Maupun di luar jam pelajaran Bahasa Jawa juga diterapkan untuk membantu pemahaman Yang ketiga Seluruh siswa di kelasnya masing-masing melakukan mengaji bersama Kemudian dilanjutkan dengan hafalan surat-surat pendek Serta literasi Namun ketika pada masa pandemi COVID-19 ini Kegiatan rutin pagi sebelum pembelajaran dimulai hanya dilakukan berdoa bersama Yang keempat Semua warga sekolah dengan rapi dan tertib memakai identitas resmi Baik itu siswa, guru maupun pegawainya Satu yang menjadi ciri khas dari atribut SMP N2JTIS Untuk para siswa yakni Pindukta Keselamatan Yang kedua Upaya-upaya pembinaan guru dan siswa Yang pertama Kerjasama antara warga sekolah Baik itu guru, siswa, serta pegawainya Seperti menanaman pohon di lingkungan sekolah Yang kedua Menyediakan fasilitas jaringan internet Guna mempermudah akses pembelajaran bagi siswa Yang memungkinkan di tempat tinggalnya susah sinyal Yang ketiga Menerapkan peraturan kedisiplinan Baik itu berlaku untuk guru, siswa, dan pegawainya Yang keempat Setiap kelas terdapat tata tertib siswa Yang kelima Keterampilan batik simbori yang mana untuk memadai bakat siswa Untuk lebih terampil, kreatif, dan inovatif Yang keenam Rapat pertemuan guru Guna untuk mengevaluasi terkait dengan pengelolaan sekolah Agar lebih baik lagi dan meningkatkan mutu pendidikan di SMP N2JTIS Yang ketujuh Guru BK ditugaskan untuk menangani siswa-siswa yang bermasalah Dan berbuat ulah di sekolah Sehingga akan mendapatkan bimbingan dan arahan B. Observasi atau wawancara perangkat pembelajaran atau RPP Dalam ini terdapat dimasuk diantaranya SKKD Indikator Materi pembelajaran Strategi metode Strategi atau metode pembelajaran Yang kelima Bahan pembelajaran Yang pertama SKKD Dari hasil observasi mengenai perangkat pembelajaran atau RPP Guru mata pelajaran pendidikan agama Islam Yang diampu oleh Bapak Rohani Yang telah dilakukan Terdapat kesesuaian antara SKKD dengan tujuan pembelajaran Yang kedua Indikator Dari observasi mengenai perangkat pembelajaran atau RPP Guru mata pelajaran PAI Yang telah dilakukan Terdapat kesesuaian antara indikator pencapaian hasil belajar peserta didik Dengan SKKD yang ada dalam pada lembar RPP Tiga materi pembelajaran Materi pembelajaran adalah pengetahuan keterampilan dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan Dalam materi pembelajaran ini harus disusun dengan agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik Yang keempat Strategi atau metode pembelajaran Waktu pembelajaran yang dilakukan saat daring selaku guru PAI yaitu 3 kali pertemuan dengan durasi 90 menit pembelajaran Metode yang digunakan saat pembelajaran daring yaitu menggunakan WA Group atau Google Form Yang kelima Bahan pembelajaran Bahan pembelajaran yang digunakan oleh guru PAI pada dalam menyampaikan materi yaitu menggunakan buku pegangan guru, buku pegangan siswa, video Youtube yang berhubungan dengan materi Asma Al-Husna dan juga dari internet Yang terakhir Observasi atau wawancara perangkat penilaian peserta didik Dalam ini ada 3 sub Yang pertama penilaian aspek afeksi peserta didik Penilaian afeksi yang dilakukan Bapak Rohani yaitu dari sikap sosial dan sikap spiritual Dengan sikap spiritual peserta didik dinilai dari hafalan surat pendek yang disetarkan oleh peserta didik ke Bapak Rohani Sedangkan untuk penilaian sosial yaitu dilihat dari ketepatan waktu peserta didik dalam mengisi absensi saat pembelajaran daring Yang kedua penilaian aspek kognisi peserta didik Penilaian aspek kognisi yang dilakukan oleh Bapak Rohani yaitu menggunakan tes tulis yang diberikan kepada peserta didik setelah berhubungan dari peserta didik Beliau menyampaikan materi secara online serta penilaian dari ujian tengah semester dan akhir semester Yang ketiga penilaian aspek psikomotorik peserta didik Yang mana dilakukan oleh Bapak Rohani yaitu dengan menilaian praktek seperti halnya wudhu, sholat, dan lain sebagainya Yang mana dilakukan oleh Bapak Rohani Ada pun kegiatan magang satu ini Yang pertama fotonya bersama Dewan Guru, Kepala Sekolah, serta dosen pemimbing magang satu Yang kedua teman-teman magang satu Terdapat jurusan PAI, IPA, IPS, serta MPI Ada pun kegiatan magang satu ini Yang pertama fotonya bersama Dewan Guru, Kepala Sekolah, serta dosen pemimbing magang satu Yang kedua teman-teman magang satu Terdapat jurusan PAI, IPA, IPS, serta MPI Ada pun kegiatan magang satu ini Yang pertama fotonya bersama Dewan Guru, Kepala Sekolah, serta dosen pemimbing magang satu Yang kedua Ada pun foto yang ketiga Terdapat Bapak Rohani yang sedang mengajar di kelas 9A Yang foto keempat Saat observasi bersama Bapak Rohani di Mosola SMPN Duanjetis Ada pun foto yang ketiga Ada pun foto yang ketiga Terdapat Bapak Rohani yang sedang mengajar di kelas 9A Yang foto keempat Saat observasi bersama Bapak Rohani di Mosola SMPN Duanjetis Ada pun foto yang ketiga Terdapat Bapak Rohani yang sedang mengajar di kelas 9A Yang foto keempat Saat observasi bersama Bapak Rohani di Mosola SMPN Duanjetis Ada pun foto yang ketiga Terdapat Bapak Rohani yang sedang mengajar di kelas 9A Baik penghujung menyusun memaparkan hasil laporan Akhir magang satu Di sini saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya Apabila ada kesalahan tutur kata yang tidak berkenan Semoga dalam video ini dapat memenuhi tugas presentasi magang satu dengan baik Dan juga semoga dampak COVID-19 juga segera cepat berlalu Cukup sekian dari saya Untuk memaparkan laporan hasil akhir magang satu Akhiran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!